Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Uji TNC Tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah Ini saya khususkan untuk pemula Disini saya akan membuat tes pen super canggih Yang bisa mendeteksi kabel putus Oke teman-teman Yang memberikan super tank, super chat, dan super sticker Akan saya share di tab komunitas saya Kita belajar bersama-sama Kita berkembang bersama-sama Oke akan kita lanjut Alat-alat yang kita butuhkan adalah Dua buah transistor 1885 1815 Ya salah 1815 dua buah Satu buah lampu LED 5 mili Ukuran 3 volt Satu buah Untuk warna Bebas Warna merah, biru, kuning Bisa Satu buah baterai Ukuran 3,5 volt 3,5 volt Satu buah Dan kabel secukupnya Oke Lanjut Bagaimana cara Perakitannya Kita sisihkan dulu Yang ini Kita ambil TR2 buah ini Ya Lalu kita sodar Oke Sudah kita sodar Begini Lalu kita ambil Lampu LED Ukuran 5 mili Ini Jangan sampai terbalik Yang ada Garisnya ini Kita pasang di Baterai nanti Ya Kita pasang di Baterai Min Kita pasang di Baterai Min Satu buah Oke, setelah kita rangkai begini, lalu kita ambil baterai, ini minnya, ini plusnya ya, lalu kita sodirkan di sini ya. Oke, begini ya, setelah begini, kita sodir kabel ini di kaki ini ya. Oke, setelah begini, lalu kita sodir di sini ya, di bagian plusnya. Selesai begini, kita ambil kabel untuk pembuatan perit ya, kita ambil kabel untuk pembuatan perit, kita gulung. Ya, bisa sepuluh, bisa tujuh, bisa lima belas, ya, terserah. Tercabut. Lalu kita sodir. Setelah kita sodir begini, kita sodir di bagian ujungnya, bagian ujung ini. Ya. selamat menikmati dan kita potong ujungnya dan kita solder ujung daripada kabel perit ini supaya lebih sensitif oke, sudah selesai dan akan kita tes apakah tes pen super canggih yang sangat sederhana ini bisa mendeteksi kabel putus oke, akan kita tes oke, kita tes ini kabel solderan kita tes apakah berfungsi dengan baik oke, akan kita tes dulu apakah berfungsi oke, berfungsi dengan baik ya seandainya kabel ini putus lampu led tidak akan menyala oke, kita lanjut kita cabut solderannya dan kita akan tes dengan lampu ini ya, lampu ini hidup ya lampu ini hidup sekarang akan kita tes kabelnya oke dan sekarang kabel ini akan kita putus ya akan kita putus kita cabut dulu karena ini nyetrum kita putus dulu disini oke, sudah kita putus kabelnya dan akan kita tes apakah ini ya yang mendeteksi untuk kabel putus ini berfungsi ya oke, akan kita tes berfungsi dengan baik ya untuk pendeksi kabel putus ini oke sangat bagus sekali sangat canggih ya tapi sederhana cara pembuatannya ini berfungsi untuk teman-teman kita teknisi oke, setelah kita putus ya ya lampu berkedip sangat kecil ya setelah kita putus lampu berkedip sangat kecil tapi kalau disini terang ya oke begitulah ya cara pembuatan alat ini ya sangat sederhana dan bisa mendeteksi kabel putus oke teman-teman jangan lupa subscribe like dan komennya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari ucik tenesi untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah elektronik silahkan tinggalkan di kolom komentar semoga video ini bermanfaat saya akhiri saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati